Intro Siapa yang bakal menyangka ini adalah wajah baru dari tempat pengelolaan sampah terpadu Bantar Gebang Ruang terbuka hijau ini mengelilingi tempat pengelolaan sampah yang menjadikan Bantar Gebang lebih asri dan sejuk Tak ada lagi sampah bercecaran di sepanjang jalan menuju tempat pengelolaan sampah Ruang terbuka hijau pun ampuh meminimalisir bau tidak sedap dari sampah Lalu bagaimana dengan gunungan sampah yang selama ini melekat dengan Bantar Gebang? Kini gunungan sampah yang tak beraturan telah disusun seperti piramida atau trasering sehingga terlihat lebih rapi Perubahan demi perubahan dilakukan setelah TPST Bantar Gebang dikelola sepenuhnya oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta Di bawah kelola dinas lingkungan hidup, TPST Bantar Gebang semakin tertata Bukan hanya terhadap pengelolaan sampah, perubahan yang lebih baik juga diperuntukkan bagi pekerja harian lepas bidang kebersihan Dari segi upah maupun jaminan kesehatan dan ketenaga kerjaan Unit pengelola sampah terpadu Bantar Gebang pun terus berbenah, salah satunya dengan menambah jumlah alat berat Meski TPST Bantar Gebang belum memiliki Intermediate Treatment Facility Namun tumpukan sampah telah dikelola dengan cara sanitari landfill Cara ini mampu menutupi sampah dengan tanah merah dan geomembran sehingga tumpukan sampah dapat ambles Atau masuk ke dalam tanah guna mengantisipasi longsor saat hujan Selain itu, pengelolaan sampah juga dilakukan dengan meningkatkan teknologi IPAS Yaitu menyaring air dari sampah Juga menggunakan powerhouse atau gardu listrik Yang mengubah gas metan pada sampah menjadi sumber daya listrik Yang tak kalah menarik, sampah-sampah di Bantar Gebang juga diolah menjadi pupuk kompos Namun yang diolah adalah sampah pasar tradisional dengan kapasitas produksi hingga 40 ton per hari Peningkatan mutu juga terlihat dari tidak adanya lagi antrian truk yang hendak masuk ke TPST Bantar Gebang Selain itu, kondisi truk sampah juga dipastikan dalam keadaan baik dan layak beroperasi Saat tiba di TPST Bantar Gebang, truk ditimbang beban muatannya terlebih dahulu Sebelum berangkat menuju Jakarta, truk pun harus dibersihkan Sehingga saat hendak mengakut sampah di berbagai wilayah, truk sudah dalam kondisi steril dari sampah Pencucian truk dan alat berat dilakukan untuk mengurangi bau dan memperpanjang masa pakai Sejak bulan Juli 2016, kami take over penanganan Bantar Gebang Yang tadinya ditangani oleh joint operation antara Gorang Tua Jaya dengan Navigat Organic Energy Indonesia Akhirnya kami men-take over terhadap pengelolaan TPST Bantar Gebang Sejak di take over itu, memang segala sesuatu penanganan Bantar Gebang menjadi tanggung jawab Dan menjadi penanganan secara swadaya, swaklola oleh dinas kami, dinas lingkungan hidup Yang saat ini sudah menjadi nama dinas lingkungan hidup Ada 7.000 ton sampah yang kami tangani di sana Alhamdulillah penanganan terkait dengan manajemen transportasi truk sampahnya sudah berjalan baik Kemudian di internal Bantar Gebang, kami terus melakukan pembenahan-pembenahan di internalnya Untuk sisi eksternalnya, Biro Tata Pemerintahan DKI sudah membantu terkait dengan pola kerjasama antar daerah Seperti memberikan bantuan keuangan, kompensasi uang bau misalnya Termasuk juga membantu sarana-perasarana infrastruktur bagi pemerintah kota Bekasi Nah di internal Bantar Gebang, kami terus melakukan pembenahan Contohnya, kami memperbaiki jalur jalan dengan speed grid Dengan anggaran kami dari dinas LH Kemudian kami melakukan penataan terhadap titik-titik buang, zonasi-zonasi yang ada di situ Bahkan yang menarik sekali, penataan titik buang itu menjadi viral di sosial media Dimana bentuknya menjadi seperti piramida Yang dulunya hanya sekedar dibuang, tapi kita mulai membuat semacam trap-trap Sehingga lebih baik pengelolannya Kami melakukan pengurukan juga terhadap kalici asem yang ada di situ Yang dulunya parah sekali, kotor, kami terus melakukan itu Kami membuka lagi saluran-saluran air yang ada di sana selama tertutup dengan sampah-sampah Kemudian pengelolaan komposnya kami optimalkan Kemudian kami sedang berusaha mengoptimalkan terhadap pengelolaan ekstrak engine-nya Terhadap pengelolaan air listrik yang ada di situ yang tadinya hanya di kisaran 0,5 megawatt Kami sedang mencoba optimalkan di atas itu Semua ini kita lakukan untuk memberikan pembuktian kepada pemerintah kota Bekasi Memberikan pembuktian kepada Pemprov DKI Jakarta bahwa dinas LH mempunyai kemampuan dalam pengelolaan di TPST Bantargobang Jadi saya harap ke depan kita bersama-sama bisa memberikan pembuktian bahwa TPST Bantargobang bisa kita kelola dengan lebih baik lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!